Halo guys, welcome back to my channel my brotherku ya Jumpa lagi nih sama saya siapa lagi kalau bukan John Itung Oke di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini Saya akan sharing ya kepada teman-teman Solusi LCD HP kalau blank gitu kan Dan hang atau nge-lag lemot atau nggak bisa diapa-apain Intinya programnya error yang menyebabkan hal yang demikian Nah kalau di HP Oppo sama Realme kebanyakan LCD-nya tidak menampilkan gambar Padahal nggak jatuh padahal baru saja dipakai dan disimpan Kemudian pas mau dipakai lagi Nah LCD-nya tidak menampilkan gambar Sementara suara notifikasi misalkan ada chatting yang masuk Atau ada telpon itu bersuara gitu Nah error program bisa menyebabkan hal yang demikian Nah disini saya akan sharing guys ya di HP Vivo Tanpa harus membongkar HP ini Nah beberapa bulan yang lalu saya ada pernah mengupload ini Solusi LCD Vivo blank Ada suara ya Vivo Y91C Nanti aku taruh linknya di deskripsi ya Di video ini saya membahas tentang HP Vivo yang dimana Kalau misalkan layar LCD-nya ngeblank Atau HP-nya hang Atau nge-lag gitu Nah lemot Nggak bisa diapa-apain atau nggak bisa digerakin Ya nah disini saya menggunakan metode Pembukaan backdoor ya Membuka backdoor melepas kabel fleksibel baterainya Kemudian memasangnya lagi Nah namun di saat ini sekarang ini saat saya buat video ini Saya baru update lagi guys ya ternyata bisa tanpa harus membongkar backdoor Ya nah kalau membuka backdoor ini ya itu berlaku di semua HP Vivo Jikalau terjadinya blank LCD nge-lag nge-hang Tidak bisa diapa-apain ya itu semua HP Vivo Bahkan bukan Vivo saja Untuk semua HP yang dimana mengalami error program Nah itu bisa kita melepas baterai kemudian memasangnya lagi ya Nah sekarang ini untuk HP Vivo Saya baru update lagi sekalinya bisa tanpa harus membongkar HP ini Nah kemarin-kemarin ya saya pernah membahas juga tentang HP Oppo Realme, Xiaomi, bahkan Samsung sekalipun Ya saya pernah membahas tentang tombol restartnya guys ya Tombol restart itu yang dimana kalau dipencet itu akan mematikan paksa HP Dan itu aman dan itu memang fitur yang diperuntukkan untuk mematikan paksa HP Jikalau HPnya dalam keadaan blank LCD karena error program Ya HPnya nge-hang atau nge-lag, lemot atau tidak bisa diapa-apain ya Ketika ditekan tombol restart ya Dia akan dimatikan secara paksa Seperti itu guys ya Nah di HP Oppo saya pernah bahas Di HP Realme, di HP Xiaomi, di HP Samsung Saya pernah bahas ya Nah nanti aku taruh semua linknya di deskripsi ya Tentang tombol restart yang saya bilang tadi Ya jadi tanpa harus membongkar HP Nah di video ini karena saya belum nemu caranya Di sini saya menganjurkan atau menyarankan membongkar HP Nah sekarang ini di tanganku ini Di atas mejaku ini ada HP Vivo Y93 Yang dimana ini bisa kita lakukan Pemencetan tombol restart tanpa harus Ya tanpa harus membongkar HP Jikalau HP ini dalam keadaan LCD-nya tidak menampilkan gambar Padahal tidak jatuh dan itu karena error program Dan juga kalau HP ngeheng, lemot, nge-lag dan lain sebagainya Nggak bisa diapa-apain Kita nggak perlu membongkar HP Nah saya nggak bilang di semua HP Vivo ya Tapi di tanganku ini Vivo Y93 ini bisa guys ya Caranya adalah asumsikan saja deh HP-nya ini kondisinya tidak menampilkan gambar Walaupun HP-nya ini baik-baik saja Asumsikan seperti itu Asumsikan saja HP-nya mengalami gangguan error pada program Ya baiklah langsung saja kita praktekin Ya anggap saja HP-nya ini error programnya Yang menyebabkan hal-hal yang saya sebutkan tadi Nah tekan tombol volume atas volume bawah plus power Nah Samsung juga begitu guys ya HP Samsung sama ya Kalau HP Realme sama Oppo Tekan tombol volume atas plus power Ya tekan lama sampai dia mati Kalau Xiaomi tekan tombol power aja terus Biasanya seperti itu Nah nggak di semua HP yang brand-nya saya sebutkan tadi Bisa semua gitu Nah tapi silahkan dicoba saja Kebanyakannya bisa guys ya Nah baiklah ini HP Vivo Vivo Y93 Vivo 1811 Mudah-mudahan di HP Vivo yang lain bisa juga Silahkan bang kita akan mencobanya Tekan tombol volume atas volume bawah plus power Asumsikan saja ini nggak bisa diapapain Atau LCD-nya ngeblank Tidak menampilkan gambar namun suaranya ada Padahal nggak jatuh Coba langsung kita mencoba menekan tombol volume atas Bawah plus power guys ya Oke Coba kita tekan Ya kita tekan bersamaan Tekan lama saja Sampai dia benar-benar mati Tekan lama Tekan dan tahan lama ya Tahan lama-lama sampai dia mati Tuh Ya dia akan mati Kemudian dia hidup otomatis ya Jadi untuk videoku yang ini Saya belum menemukan solusinya Atau menemukan caranya Nah padahal Caranya seperti itu guys ya Nah disini saya menganjurkan melepas backdoornya Tapi ini berlaku di semua HP Vivo Bahkan di semua Vivo yang lain Nah sementara caraku ini Menekan tombol volume atas bawah dan power ini Secara bersamaan ini Belum tentu di semua HP Vivo bisa Tapi coba-coba aja lah Mudah-mudahan bisa kan Seperti itu Dan ya ini Teman-teman bisa lihat Apabila program error Tinggal ditekan tombol volume atas bawah Plus power Maka HP tidak akan Ngeblank-ngeblank lagi LCD nya Karena error programnya Kemudian tidak akan Lemot-lemet lagi gitu Nah tidak akan nge-lag-nge-lag lagi Atau hang lagi Nah kenapa Program bisa error yang menyebabkan LCD Tidak menampilkan gambar gitu kan Kemudian HP nya lengket-lengket Nge-lag atau nge-hang Nah itu Jarang di restart guys ya Saranku HP itu Dalam seminggu sekali minimal Adalah di restart sekali ya Dalam seminggu itu adalah sekali Dimatikan kemudian Dihidupkan lagi Walaupun tidak dimatikan Dan diistirahatkan lama Walaupun dimatikan Langsung dihidupkan Tidak apa-apa Tidak masalah Ketika kita melakukan restart HP nya akan Segar kembali Kayak gitu Terefresh lah Gitu kan Jadi semua program Semua ketutup Dan dimulai lagi Ketika kita Menghidupkan HP nya Nah paling endah Seminggu sekali Adalah Seperti itu guys ya Ada di restart Maksudnya Jadi ini tanpa Melakukan Pembukaan backdoor Pelepasan baterai Ya kayak gitu Dan ini Saya baru dapat Infonya Dan baru saya praktekan Dan ternyata bisa Kemarin Saya belum tahu Makanya saya menyarankan Membuka backdoor Melepas baterai Tapi itu ribet guys ya Apalagi kita Tidak punya Alat congkel Bahkan untuk HP sekarang ini Backdoor nya Memiliki Baut Nah yang Mesti dibuka Pake obeng kecil Bagaimana Kalau kita Tidak punya obeng kecil Kan seperti itu ya Nah saya tidak bilang Di semua HP Vivo Tapi dicoba saja Karena Vivo di tanganku ini Vivo Y93 Ini bisa guys ya Tekan tombol volume atas Bawah Plus power ya Nah kemudian Dia akan dimatikan Secara paksa Samsung pun Sama seperti ini guys ya Nah oke Nah ini Samsung Kalau Samsung itu Sama juga Tekan tombol Volume atas Bawah Plus power Coba 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 tekan Dan tahan lama Coba Bisa tidak Oh Kalau belum bisa Coba Diulang Nah Tuh Iya Oke Tekan tombol Volume atas Bawah Plus power Dia akan dimatikan Secara paksa Iya Dan Iya Kalau error Error Tanpa harus Membuka Backdoor Dan membuka Baterai Nah HP Realme Juga bisa Oppo Juga bisa Xiaomi Juga bisa Samsung Bisa Vivo Bisa Berarti Beberapa brand Yang terkenal Ini Kalau kita Mengalami Error program Yang menyebabkan Hal-hal Yang seperti Saya sebutkan Di awal Berarti kita Tinggal menekan Tombol restart Maka HP akan Dimatikan Paksa Dan untuk HP Realme HP Oppo HP Xiaomi HP Samsung Nanti Aku taruh Linknya Di deskripsi Yang membahas Tentang Tombol Restart Ini Guys Oke Seperti Itu Nah Demikian Saja Semoga Video kali ini Bermanfaat Ini Saya baru Update Caranya Ternyata Bisa Tanpa Harus Membuka Casing Membuka Backdoor Membuka Baterai Semoga Video kali ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang lain Kalau ada Pertanyaan Silahkan Guys Komen Komen Kalau ada Pendapat Lain Silahkan Kalau teman-teman Pengen Sharing Sama Jon Itung Silahkan DM Instagram Instagram Ada Di sudut Kiri Bawah Video Ini Saya Akhiri Video Sampai Disini Saya Jon Itung See you The next Video My Brother Bawah Bawah